Halo Maaf, tadi mungkin sempat terputus jaringannya Mungkin ini saya izin mulai siaran langsung kembali Iya, ini sudah ada yang bergabung Salam kenal, mohon maaf sebelumnya Tadi sempat terputus koneksinya Mungkin saya infokan kembali Bahwa pada malam hari ini Kami dididik Mengadakan sesi live IG bersama Mas Fati Ngebahas tentang Exploring Oriate Professional Experience Selamat malam semuanya Semoga kalian Sambil menunggu jaringan Mas Fati juga stabil Nanti di sesi tanya jawab Kalian bisa langsung menanyakan pertanyaannya melalui fitur pertanyaan di bawah Dan langsung aja untuk menuliskan pertanyaan yang kalian ingin menunjukkan kepada Mas Fati Oke, tadi sempat sudah bergabung Mas Fati Oke, sebentar ya Kenapa aja sih yang akan dibahas pada malam hari ini Ini nanti kita juga akan cari tahu nih gimana sih kisah perjalanan dari Mas Fati Menghadapi kegagalannya ini pada Dan yang Mas Fati masih belum stabil Oke, ini sudah ada Sudah Assalamualaikum Oh ya, Waalaikumsalam Mohon maaf ya Saya baru pertama pakai ginian Jadi gak ngerti ya Gimana gila Gimana pak Mohon maaf Saya tak kesed Anak saya Got to help me Oh 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 Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 ujian kepada hambanya. Jadi setiap hamba itu pasti diberikan ujian. Sepertinya di kitab agama lain juga diajarkan seperti itu. Tuhan itu pasti menguji kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang kuat. Agar kita bisa sabar dan wabes yirisobirin. Tuhan bilang, akan aku pegang kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan Alhamdulillah, tahun 2010 itu tidak ada kayaknya Kak Mira itu juga lulusan tahun 2010. Tidak ada harusnya tidak ada ujian remedi. Biasanya kalau tidak lulus ya tinggal kelas atau kalau tidak gitu ikut kejar paket ya namanya. Kejar paket C kalau tidak salah. A itu untuk SD, B itu untuk SRP, C itu untuk SMA. Tapi kodar Allah mendadak ada surat dari kemendibut itu bahwa tahun itu ada remedi. Padahal tahun 2011 itu tidak ada. Saya ingat saya tidak ada remedi tahun setelahnya dan tahun itu ada remedi. Saya ingat banget tanggal saya tidak lulus itu 28 April. kalau tidak salah 2010 Insya Allah. Nah itu sampai apal karena bersejarah ya. Tidak lulus itu ya. Dibully. Wah, seluar biasa. Sempat stress juga gitu ya. Sempat waktu itu jujur saya sempat mau bunuh diri. memang. Ya karena ya dibilang, boleh dibilang mungkin prestasi saya paling mentereng ya. Bankingnya itu paralel. Tidak lagi di kelas gitu. Maka tiba-tiba kok tidak lulus gitu kan. Jadi seperti itu dan kodar Allah akhirnya saya lulus saya lulus. Ijahsa saya kalau teman-teman itu di tanggal di bulan April itu. Tetapi karena saya tidak lulus maka ijahsa saya yang unik itu ditandatangani tanggal 7 Juni 2010. Dan 7 Juni itu hari kelahiran saya. 7 Juni 92. Jadi itu ijahsa yang paling fenomenal, paling keren menurut saya. Akhirnya saya juga sudah bareng teman-teman yang lain. Itu Mbak Kunes. Wah, menarik nih Mas. Karena kan mungkin tadi ternyata tidak lulus UN-nya itu karena mata pelajaran matematika nih ya Mas. Karena kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman nilai nilai matematika saya juga pas UNSMA itu yang paling kecil juga nih Mas. Karena memang sampai sekarang kayak matematika masih jadi momok juga nih Mas. Apalagi mungkin ya rasa apa ya jadi kayak takut kalau nggak ada matematika nih Mas. Mungkin boleh cinta juga nih. Karena pikirannya nggak ngitung. Ternyata fakultas hukum ada ngitungnya. Oh, nggak, nggak, nggak. Kira-nggak ngitung ya Mas ya. Hukum waris itu kan ngitung. Waduh. Di hati saya waduh kena ngitung-ngitung lagi saya. Hukum waris itu ngitung. Tapi pakai kalkulator, Mbak. Untungnya boleh pakai kalkulator. Itu, Mbak. Tadi ada yang menarik juga nih Mas. Mungkin tadi Mas pasti bilang kalau sempat ada keinginan untuk bunuh diri. Dan mungkin juga sebuah tekanan dong Mas tentunya. Mungkin tadi juga sempat dibuli. Karena sempat dipanggil wali kelas, sempat dipanggil kepala sekolah juga. Seorang siswa yang mungkin ikut olimpiade. Tapi kok bisa nggak lulus UN dalam hal ini juga di mata pelajaran matematika. Mungkin boleh ceritain sih bagaimana sih titik balik saat di kondisi kegagalan yang di alami oleh Mas Fati ini. Sehingga mungkin akhirnya ya bangkit kembali dan mungkin boleh diceritakan juga nih tadi untuk kisah inginan bunuh dirinya itu sempat muncul dan akhirnya mungkin bisa untuk ditepis ataupun akhirnya untuk semangat untuk jalani hal ini. Terima kasih Mbak Gunes. Jadi singkat cerita karena waktu itu kan biasa ya anak-anak SMA kalau lulus kan euforia yang lulus itu diundang ke aula sekolah tapi saya dimasukkan ke ruang kepala sekolah bersama tujuh orang itu dipanggil khusus. Nah begitu dapat surat itu saya langsung pulang karena posisi saya kan sekolah di Malang sementara saya domisili asli itu geresik. Saya orang geresik ya jadi saya pulang naik bis nah sepanjang perjalanan di bis itu ternyata kawan-kawan saya yang merayakan kelulusan dan mungkin mereka konvoy coret-coret di bilog itu terutama kelas ya teman di kelas ya saya waktu itu 12 IPA 3 ya 12 IPA 3 itu kemudian tiba-tiba satu persatu itu WA eh bukan WA ya tahun 2010 SMS SMS ya SMS apalagi kan tahun itu kan 10 SMS gratis 1000 SMS gitu kan waduh itu hampir sepanjang perjalanan itu hampir tiap menit itu ada SMS ada SMS karena saya izin pulang kan kalau saya di asrama mbak jadi mantiga itu ada asramanya kayak semacam pondok gitu di belakang sekolah kebetulan begitu pulang kan saya boleh ngambil HP gitu kan pulang pulang kebetulan pendamping atau pembina ustaznya di pondok itu juga tahu kalau saya gak lulus ya dikuatkan waktu itu ingat saya tih diraja anasurullahi walfad ya surat anasir itu jika datang kemenangan itu maka itu memang janji dari Allah dan kemenangan itu nyata gitu ya janji dari Tuhan waktu itu bilang gitu ya istad mukhlis namanya kemudian saya pulang naik bis gitu kan nah di sepanjang perjalanan itu banyak menguatkan teman-teman di asrama itu menguatkan ya banyak pakai quotes-quotes gitu yang gak kayak sekarang yang ada sticker gitu kan SMS panjang gitu sampai some text missing gitu ya sebagian text hilang mungkin dia 7 atau 8 layar mungkin ya kalau sekarang kan pakai sticker dulu enggak pakai kata-kata dan nelfon dan sebagainya nah Alhamdulillah sepanjang perjalanan itu sudah lumayan plong tetapi kemudian saat sampai rumah ternyata kabar itu tercium oleh beberapa tetangga terutama karena saya ada teman ya bukan teman ya sepupu yang kebetulan memang sekolah bareng di Mantiga itu akhirnya terciumlah kabar terdengarlah kabar kalau saya tidak lulus itu jauh-jauh sekolah dari Gresik ke Malang dulu juara kelas kok ternyata enggak lulus akhirnya dapat cibiran sebenarnya itu sih yang membuat saya pengen bunuh diri waktu itu pengen minum baygon sebenarnya jujur jadi pengen bunuh diri sudah beli karena di rumah ada baygon cair yang kemudian dimasukkan alat penyemprot penyemprotnya itu enggak kayak sekarang yang apa ya yang pakai apa ya yang panjang itu loh kayak mempah semprotannya apa burung itu itu ada baygon cairnya sudah mau buru diri terus saudara Allah ya memang ibu ya emak ya saya manggilnya emak itu kemudian menguatkan terus ada harapan nanti insya Allah ada jalan karena begitu tidak lulus itu memang enggak ada info akan ada remedi gitu ya saya pikirannya waduh mulang setahun waduh kalau mulang malu dan sebagainya kan seperti itu dan yang paling saya senang karena memang orang tua saya tinggal sama ibu ya emak itu karena saya broken room saya tinggal dengan ibu bapak sudah pisah akhirnya tinggal emak yang menguatkan waktu itu di yawis dengan segala kekhasan orang tua saya tidak bisa menceritakan secara detail dengan segala kekhasan orang tua Alhamdulillah tidak jadi bunuh diri dan setelah menenangkan beberapa hari di rumah itu tiba-tiba dapat panggilan kalau ada remedi ada ujian remedi ujian ulangan namanya kemudian ya sudah langsung halo mas wati ini jaringannya mas pati yang kurang stabil kita sambil tunggu ya ya oke mungkin mas pati jaringannya kurang stabil kita tunggu untuk mas pati bergabung kembali nah tadi juga mungkin sedikit cerita sudah disampaikan oleh mas pati bagaimana proses perjalanannya beliau mengalami kegagalan pada saat UN di mantiga malang dan juga bagaimana akhirnya mungkin rasa keinginan untuk bunyi dirinya muncul lalu juga akhirnya dia bisa bangkit dari rasa mungkin keinginan tersebut gitu kan buat kawan-kawan juga yang ingin bertanya mungkin bisa langsung menanyakan di kolom tanyaan ada di samping agak kanan fitur tanda tanya berada di bawah nah bisa langsung aja tanyakan pertanyaan kalian nah mas pati sudah bergabung kembali sebentar ingatkan kembali buat kawan-kawan yang ingin bertanya nanti akan ada sesi diskusi juga jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan menuliskan pertanyaannya halo mas pati ya sudah bergabung kembali iPhone-nya ternyata baterainya habis saya pindah gadget ya mohon maaf lanjut kayaknya memang sabotase ini disabotase sama gadget jadi itu tadi ya ceritanya terus kemudian dikuatkan sama ibu dan Alhamdulillah dapat panggilan ke Malang dan akhirnya ya ikut ujian ulangan ternyata banyak juga sekolah-sekolah di sekitar Mantiga itu yang ikut ujian ulangan dan Alhamdulillah lulus kemudian dari situ saya ingin mulai membuktikan bahwa saya yang tidak lulus itu insya Allah punya prestasi yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang yang lulus gitu ya saya itu tipikal orang yang kayak gitu mbak jadi kalau ternyata sekali misalkan saya diremehkan atau saya gak bales misalkan nyinyirin orang nih saya gak bales kemudian dengan saya nyirin-nyirin balik saya dibahin di medsos atau saya bikin status saya bukan tipikal kayak gitu sudah saya bales aja dengan karya gitu ya jadi misalkan kamu gak bakal saya inget waktu itu kamu gak bakal bisa nulis karena kamu gak ikut kiri gitu ya karena ilmiah remaja gitu kemudian saya buktikan Alhamdulillah saat kuliah saya nulis nulis banyak karena itu tadi saya gak ikut organisasi kepenulisan tapi saya nulis Alhamdulillah kalau kemarin saya kirim ke Kak Mira itu beberapa berita tentang tulisan saya itu kan dimuat di Republika Suara Muhammad di Harian Aceh dan beberapa yang lain gitu kalau boleh tahu nih Mas adalah Ibu apa sih pesan yang diberikan oleh seorang Ibu kepada Mas Fati pada saat itu sehingga mungkin semakin membuat Mas Fati untuk bangkit kembali ibu ya waktu itu memang kalau saya tipikal kalau gagal itu cukup dirangkul ya sebenarnya ya cukup dirangkul butuh waktu kemudian gak bisa kemudian dari awal langsung diomong-omongi gitu itu bukan tipikal saya jadi dirangkul dulu waktu itu ya nangis juga walaupun laki-laki nangis gitu terus kemudian akhirnya saya gak ingat waktu itu ngomong gini mbak kegagalan besar itu hanya disiapkan oleh Allah hanya disiapkan oleh Tuhan untuk mereka yang di kemudian hari akan ditakdirkan menjadi orang-orang besar jadi saya mikir wah kalau saya gak lulus UN dan itu besar berarti mungkin kemudian hari insya Allah saya besar gitu kan karena memang secara ukuran postur tubuh saya juga kecil gitu ya semampai semait tertak sampai gitu kan istilahnya orang-orang gitu jadi oh iya nih berarti harus siap nih semakin sering gagal maka semakin dekat dengan kesuksesan maka buku saya yang pertama itu Mr. Gagal itu judulnya kan ada tagline-nya jatahkan eh jatahkan habiskan jatah gagalmu tunggu waktu suksesmu jadi kita harus menghabiskan jatah gagal kita biar bisa menikmati kesuksesan-kesuksesan insya Allah gitu oke mungkin lanjut ke kenapa sih mas ingin lanjut di dunia akademi meskipun mungkin pada saat SMA-nya nggak lulus UN dan mungkin pernah mengalami yang berat juga untuk menghadapi jadi saya merasakan bagaimana sentuhan guru ya waktu itu saya terpaksa dalam tanda kutip terpaksa masuk tim olimpiado fisika karena saya diajak oleh Bu Reftri Prihatin namanya jadi Bu Reftri itu kayak mendorong saya gitu saya juga terpaksa untuk kemudian misalkan belajar bahasa Arab gitu dengan waktu itu ustad-ustad di asrama gitu nah saya merasa punya hutang budi kepada mereka mungkin saya tidak bisa membalas secara materi saya misalnya saya kasih sembako saya kasih apa nggak bisa tetapi cara saya membalas budi adalah saya melanjutkan perjuangan mereka menjadi seorang guru nah kenapa kok nggak jadi guru aja mas karena saya sudah terlanjur masuk di hukum ya nggak enak nih di hukum gitu kan S1-nya di hukum sementara kan nggak ada anak SMA atau anak SMP atau anak SD itu belajar hukum nggak ada kan adanya pendidikan Pancasila saya waktu itu sudah coba melamar gitu ya beberapa sekolah nggak ada yang diambil adalah lulusan S1 pendidikan SPD sementara sarjana saya kan SH sarjana humoris gitu kan nah jadi akhirnya sama orang itu bilang gini nggak boleh kamu kerja profesional di bidang hukum mohon maaf kalau ada teman-teman hukum maksudnya apa nggak boleh jadi jaksa nggak boleh jadi hakim nggak boleh jadi pengacara ya loh kenapa nggak nggak boleh pokoknya nggak boleh itu rawan masuk neraka oh gitu ibu saya ekstrim ya karena memang ada hadis bahwa seorang hakim yang adil itu pasti masuk surga tetapi hakim yang tidak adil itu pasti masuk neraka nah ibu saya religius banget ya saya cuma cenggotnya aja nih yang religius ya nah kemudian kodara Allah akhirnya ibu bilang wes dosen aja yang tak didai dosen karena selain jaksa pengacara dan kawan-kawan kan sebenarnya hukum itu dibutuhkan di perusahaan ya hampir semua perusahaan kan butuh ya legal drafter atau bagian-bagian hukum karena pasti setiap perusahaan punya apa ya pasti punya masalah gitu loh dalam tanda kutip pasti ada masalah yang ya yang harus diselesaikan gak boleh juga terutama misalkan di bank gak boleh di asuransi gak boleh gitu kata ibu saya itu orangnya keras haram gak halal itu ada bunga bunganya riba gitu-gitu kan pokoknya tak doakan kamu jadi guru saya mikir jadi guru S1 gak bisa lah S2 ya mak wis bismillah karena S1 saya gak S1 S2 saya beasiswa ya gak punya uang memang orang desa orang kampung pelosok susah sinyal wis bismillah coba daftar itu coba nyari beasiswa nah akhirnya ya S2 mau tidak mau kan S2 sudah S2 gak mungkin juga kan jadi guru saya ngelamar juga di S2 rata-rata jawabannya ada yang gak dijawab juga sih nyarinya yang S1 gak berani bayar S2 untuk jadi guru PPKN itu PPKN kan yang paling mungkin ya di SMP-SMA itu nah akhirnya ya always lah daftar dosen ini sebagai balas jasa saya kepada guru-guru untuk melanjutkan perjuangan ya estafet perjuangan itu akhirnya alhamdulillah saya lulus 2016 S1 saya 3,5 tahun lulus 2015 kemudian S2 1 tahun di UNER itu 2016 Desember itu saya lulus saya butuh waktu 6 bulan untuk mencari kampus ya untuk ngelamar ke sana kemari alhamdulillah waktu itu langsung dapat 3 kampus di UMM Malang Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Universitas Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang Uni Sula akhirnya karena pertimbangan dekat dengan orang tua ya ibu saya sudah sangat cepuh mendekati 70 tahun akhirnya karena Malang dengan gersek paling masuk akal dibandingkan Jogja dan Semarang sudah lah saya ambil UMM Bismillah saya mengajar semoga ya tapi ada untungnya mbak jadi saya bisa cerita ke anak-anak itu begitu anak-anak apa ya motivasinya lagi turun aduh pak capek pak gitu saya kira kuliah itu kayak FTV buku jatuh jadian pacaran gitu kan yang dipertontonkan di FTV kan gitu ya pacaran buku jatuh nggak ada mana kuliah ya tugas-tugas-tugas gitu kan akhirnya saya motivasi saya pernah nggak lulus saya pernah gitu jadi Alhamdulillah kalau menurut saya saya keep in touch dengan mahasiswa jadi mereka bisa kapanpun cerita dengan saya ngajak ngobrol dengan saya gitu cerita bahkan ada beberapa yang cerita pengalaman pribadi kegagalannya anak broken home ada yang cerita kesayang juga seperti itu karena saya pelaku saya orang broken home saya kemudian tinggal dengan ibu saja saya kemudian gagal di ujian nasional gitu itu mbak jadi curhat ya mohon maaf ya nggak apa-apa nih mas jadi menarik nih kan karena kan sesi malam hari ini adalah sharing nih mas untuk berbagi cerita berbagi pengalaman gitu nah mungkin kalau boleh tahu terkait tadi mungkin perjalanannya mas prinsip dan nilai seperti apa sih mas yang mungkin mas Fatih miliki dan diterapkan hingga mungkin akhirnya memilih dari seorang untuk untuk mungkin tidak mungkin dari situ juga akhirnya membuat mas Fatih ini punya prinsip dan nilai yang harus dipegang mungkin yang diterapkan hingga kini sederhana ya karena saya muslim gitu ya satu prinsip yang harus selalu saya tanamkan termasuk ke keluarga ke anak-anak saya ke istri saya itu jujur kepalanya dosa itu berbohong nah apa hubungannya jujur dengan kegagalan maka kita harus jujur dengan diri sendiri dengan jujur itu kita bisa introspeksi ya termasuk hasil matematika itu saya kerjakan sendiri Alhamdulillah gitu ya saat yang lain ya ini sudah menjadi rahasia umum mungkin ya hujan nasional itu kan demi gengsi sekolah dan sebagainya dulu ya itu dapat selebaran entah beli atau apa gitu kan prinsipnya jujur walaupun pahit apapun ya walaupun harus dihina manusia walaupun harus kehilangan jabatan jujur itu yang akan menolong kita dengan kita jujur maka Tuhan itu akan mudah tangannya mengulurkan untuk kita ayo bangkit jadi saya harus jujur bahwa apa yang saya alami selama ini ya memang ya itu tadi ketika saya tidak puas saya harus memperbaiki diri saya harus jujur dengan diri saya sendiri apalagi dengan orang lain jadi kalau sudah jujur insyaallah enak menurut saya nilai yang paling sederhana yang harus kita jalani harus kita terapkan itu jujur itu aja jujur itu juga jadi kunci untuk mulai pada diri sendiri bahwa ya memang hal itu yang sedang dialami dan dijadikan proses ya mas nah mungkin juga jadi gimana sih mas ketika mungkin dulu maknai sebuah kegagalan dan menjadi dorongan untuk berbenah diri dengan juga mungkin sekarang juga mungkin pernah juga mengalami kegagalan dan akhirnya juga menjadikan sebuah kegagalan untuk berbenah diri apakah ada mungkin dari mas Fati yang lalu yang baru lulus UN dan sekarang mungkin menjadi dosen hal tersebut dalam memaknainya berbeda atau mungkin ada hal yang tetap sama dan dipegang oleh mas Fati selain tidak lulus UN sebenarnya ya banyak ya kegagalan-kegagalan itu banyak cuma kan yang terekspos yang orang tahu saya itu kan tidak lulus UN gitu ya orang orang gak tahu misalkan saya mawapres mahasiswa berprestasi tapi banyak tulisan saya itu yang gak lolos jadi finalis dan sebagainya gitu saya merasakan justru ketika misalkan saya bangga dengan prestasi saya misalkan saya pernah nih ke Makassar saya yakin saya juara karena yang tanding itu adik-adik tingkat saya saya tahu ini dari seluruh Indonesia oh ini adik-adik tingkat saya ini ngalah gampang ada sedikit rasa r takabur apa-apa ya congkak gitu ya kalau anak sekarang nah dengan kecongkaan itu saya kalah gitu loh saya kalah saya peringkat 5 padahal juaranya cuma 1, 2, 3 padahal lawan saya adik-adik saya maka dengan adanya gagalan itu jujur saya merasa oh ini enak banget Allah Tuhan itu pengen menunjukkan kita kalau ya roda itu berputar kadang di atas kadang di bawah misalkan kalau dosen memang saya belum pernah ditolak yang apa yang misalkan ya kamu gak lolos karena ini gitu enggak sih jadi karena waktu itu ngelamar Alhamdulillah lolos ditolak sempat diuner tapi karena memang saya saya ngelamar dosen diuner posisi belum lulus S2 jelas ditolak nah akhirnya ya saya ngelamar begitu tetapi apa ya akhir-akhir ini juga juga sering ya gagal misalkan saat S3 ini saya coba daftar beasiswa ya S3 itu kemarin saya coba daftar ISDB Islamic Development Bank beasiswa unggulan juga enggak lolos enggak lolos enggak tahu ya ini putusan Tuhan akhirnya dengan kegagalan-kegagalan yang beruntun itu saya itu apa ya menjadi lebih kuat bahwa saya itu trust saya yakin terhadap takdir Tuhan insya Allah Tuhan kaya lah gitu paling banyak orang yang bertanya S3 kan duitnya mahal kamu S1 atau S2 kan biasi suamasa S3 biaya sendiri saya biaya sendiri sekarang posisi anak 2 istri 1 gitu kan membiayai keluarga gitu dan Alhamdulillah ya ada aja rejeki itu ada saja gitu artinya kegagalan-kegagalan yang Tuhan berikan itu memang benar sebagai momen untuk menguatkan kita coba dicek kalau seandainya ini ilustrasi dan memang ilmiah ya ada kepompong yang mencoba melepaskan dirinya ketika itu dibantu dibukakan oleh manusia dengan pisau atau gunting maka sayapnya kupu-kupu yang coba terbang itu akan lemah beda dengan kalau kita tega melihat kepompong itu berproses ternyata cara kepompong atau ulat itu berubah menjadi kupu-kupu membuka sarangnya itu menguatkan sayap-sayapnya nah sama kayak air ya teman-teman mungkin pernah menyiram air pakai selang misalkan ya nah agar selang air-air di selang itu memancar jauh kan butuh ditekan ya kan kalau dibiarkan kan airnya letoy gitu cuma turun ke bawah nih karena sifat air kan mengalir dari tempat yang tinggi kerendah tapi ketika air di selang itu ditekan ya kita tekan pakai jempol atau pakai tangan genggaman tangan itu kan memancarnya jauh bagi yang pernah nyiram gitu ya mungkin anak sekarang sudah gak ada yang nyiram-nyiram mungkin ya saya dulu nyiram itu pakai itu jadi semakin kita ditekan semakin banyak kesulitan maka Tuhan itu janji bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya bukan setelah kesulitan ada kemudahan enggak bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan maka dengan itu Alhamdulillah saya nekat nekat juga saya jadi dosen Bismillah lah saya baru dosen tahun 2017 ya mohon maaf tadi kalau di CV itu 2011 itu mulai ngajar jadi saya memang senang ngajar waktu itu ngajar anak-anak SD saya ingat waktu itu dibayar per jam itu 2000 rupiah jadi satu anak per jam sejam itu 2000 waktu itu bawa uang 2000 dimasukkan kencerang gitu sebenarnya saya gak gak lihat nilainya itu tapi saya lebih senang melihat mereka berproses saya senang ngajar memang gitu gitu Pak ya bener banget nih Mas karena mungkin tadi juga Mas Fati bercerita kalau bersama kesulitan pasti selalu ada kemudahan dan mungkin terkadang kita tuh mungkin selalu berfokus pada kesuksesan seseorang padahal dibalik kesuksesannya dibalik proses perjalanannya akan selalu ada kegagalan yang mungkin jatuh bangunnya untuk melewatinya itu adalah proses yang luar biasa nah Mas tadi juga pernah sempat bercerita mungkin sempat gagal juga untuk mendaftar beasis WS3 mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk menimbang keputusan untuk melepas suatu mimpi dan memulai mimpi yang baru ya ya akhirnya jadi curhat ya ini kok kayak tanggapan saya curhat ini gak apa-apa semoga banyak ibro ya saya akan buka disini jadi setelah lulus 2016 itu saya sebenarnya sudah daftar di UI ya saya dari Surabaya itu bahkan saya sampai rela apa namanya tiket pesawat ya saya PP itu tes di UI itu yang di depok itu pakai pesawat gitu saya saking sok-sokannya pengen jadi mahasiswa UI kan karena ternyata memang ibu saya itu gak rida jangan jauh-jauh gitu jangan jauh-jauh Jakarta itu jauh nah ternyata saya gak tahu kalau di samping tes tulis itu ada tes wawancara dan tes wawancaranya untuk STG itu kalau gak salah di Salemba Jakarta ya Salemba itu Jakarta mana saya kurang tahu juga nah tiba-tiba saat pengumuman ya gak lolos padahal saya diingat kamu sudah tes wawancara ada tes wawancara jadi saya gak tahu sama sekali saya gak tahu gak ada info di papan gak ada info di akun pendaftaran harusnya kan di akun itu dikasih tahu ini jadwal tes tulis ini jadwal tes wawancara ini gitu waktu itu apa pas yang jaga ujian itu cuma bilang gini kamu teman-teman yang bapak ibu yang ujian di ruangan ini mohon dipastikan bahwa tesnya benar-benar sudah selesai gitu aja saya mikirnya ah masa sih kampus sekelas UI gak ngasih notifikasi gitu kan ternyata emang gak ada dan saya gak lulus di UI ini mimpi saya yang saya harus saya kubur pertama di tahun gak lulus dari UI Universitas Indonesia kalau Kak Mira kan memang keluar dari UI untuk masuk Brawijaya itu luar biasa kemudian yang kedua 2017 saya ngontak Prof. Adrian Bettner itu dari Belanda saya lupa antara Leiden atau Utra saya minta beliau kebetulan beliau sering ke Indonesia dan ternyata beliau bisa bahasa Indonesia gitu saya email pakai bahasa Inggris gitu kan dibalas dan beliau bilang tahun 2017 ya posisinya mohon maaf mas tahun ini bimbingan saya sudah pul saya tidak bisa menerima lagi bimbingan paling tidak dua tahun lagi insya Allah ya gak insya Allah ya ngomongnya paling tidak dua tahun lagi saya habis dan boleh apply lagi gitu 2017 berarti 2019 ya 2019 ya gitu saya juga kesel ya gak jadi ke Belanda akhirnya di tahun 2019 kemarin ternyata ya itu tadi ada banyak amanah humas terus ngelola jurnal akhirnya saya lupa dan baru di 2020 ini saya fokus lagi ke mimpi saya untuk S3 saya harus kejar mimpi saya itu harus realistis saya bilang gitu Bismillah semoga masih ada umur cita-cita saya semoga saat nanti pengukuhan doktor atau maksimal nanti pengukuhan guru besar saya ibu saya masih hidup itu cita-cita saya jadi mimpi saya harus kejar gak apa-apa jaket kuning melewat ya foto-foto dengan kincir angin di Belanda lewat Bismillah semoga di Brawijaya ini saya bisa dekat dengan keluarga kebetulan kuliahnya sekarang juga daring pandemi selalu ada selalu ada apa ya selalu ada pilihan-pilihan lain setelah setelah pilihan yang pertama gagal dalam artian dengan saya kuliah di sini saya dekat dengan keluarga juga kalau ke luar negeri kan kalau gak di-diver biasanya kan gak boleh ngajak anak istri minimal paling gak setahun lah untuk adaptasi dulu banyak teman yang S3 di Belanda juga katanya stress termasuk dosen saya di Brawijaya waktu itu ada yang seperti itu jadi Alhamdulillah dengan sekarang masuk semester 2 Alhamdulillah lancar kemarin kuliahnya daring tidak ada jadwal pengajar yang bentrok jadi ketika mimpi satu tidak bisa terwujud maka masuk mimpi yang lain kesempatan itu terbuka lebar ya kesempatan itu terbuka lebar hanya saja kita kadang fokus ke satu mimpi kadang fokus ke satu pintu padahal pintu Allah pintu Tuhan itu banyak dan itu sama ya kan sama aja begitu lulus gelarnya mohon maaf mohon maaf ya begitu sarjana begitu S2 master begitu dokter masa orang tanya sih saya mau belajar ke bapak bapak lulusan mana kan gak mungkin ya kemudian ketika misalkan ke dokter gitu ya saya mau periksa saya sakit bisul nih tetapi mohon maaf ibu lulusan kedokteran UI enggak kalau enggak UI saya enggak mau nih kan gak mungkin orang sakit kan pasti ya berobat aja sama dengan mahasiswa atau guru misalkan karena pengen mencari ilmu ya belajar aja jadi insyaallah mimpi-mimpi kita itu sebenarnya relate artinya dari satu mimpi ke mimpi yang lain itu pasti ada sinkronisasi atau hubungan gitu loh jadi jangan kemudian hanya berfokus pada satu mimpi coba buka karena kita sendiri yang bisa menciptakan peluang kesempatan itu gitu mbak masya Allah ya mas ya bahwa proses perjalanan melepas mimpi itu juga menunjukkan bahwa meskipun pintu yang satu tertutup maka akan ada pintu pintu lain yang akan lebih baik nah mungkin juga pertanyaan selanjutnya mas cara seperti apa sih mas yang dilakukan agar konsisten pada mimpi yang ini dicapai juga karena ada penggunaan seperti lingkungan kesempatan yang mungkin juga kadang gak kunjung mendukung iya gimana ya kalau kalau kata Bob Sadino itu kan orang pinter kalah sama orang yang bejol cuma kita kan kadang tidak bisa merumuskan secara matematis meskipun banyak buku ya saya pernah baca bukunya Hidup Sekali Jangan Merugi karya Anak UNS kemudian buku Deadline Your Life karya Ustaz Solihin Abu Izuddin misalkan nah buku-buku itu memang ya sekali lagi itu tuh bukan 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 hal yang apa ya ya tiba-tiba tidak ada tidak ada sesuatu yang tiba-tiba termasuk dari bukunya Ustaz Felix Yauf How How to apa mi? bukunya Ustaz Felix Yauf how to master your habit jadi disitu Ustaz Felix itu cerita kalau Ustaz Felix itu pernah selamat dari kecelakaan ya dan ini tidak tiba-tiba dan tidak ada rumusnya juga tetapi bagaimana kemudian bisa selamat seperti itu ini terlatih ya padahal kita tahu kan Ustaz Felix itu kan sangat apa ya sangat religius lah bisa kemudian beliau ngomong ini karomah ini pertolongan Tuhan mujizat atau apa tapi beliau gak ngomong seperti itu ini adalah hasil latihan ini adalah hasil latihan kenapa misalkan yang laki-laki nih yang cowok nih kenapa sih kok David Beckham atau Cristiano Ronaldo bisa nendang tendangan bebas dengan model pisang yang melengkung itu latihan karena latihan jadi bagaimana kemudian kita menciptakan kesempatan peluang move on dari mimpi maka itu dilatih ya kesungguhan itu pengganti terbaik untuk bakat manian serok ya siapa yang menanam pasti akan memanen kalau yang kita tanam itu gak sungguh-sungguh kalau kita yang kita tanam itu males-malesan ya sudah hasilnya ya gitu-gitu aja sesuka jadi generasi tidak apa-apa rebahan kalau rebahannya sambil rikir sambil ingat Tuhan misalkan nah masalahnya kan sekarang gak seperti itu kemudian ya hasilnya ya jangan ya cita-citanya nah sekarang kan muda kaya raya muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga mana ada seperti itu itu malekat aja ketawa gitu kan yang ada adalah ya kita harus dilatih kita harus melatih kalau pengen jodohnya bagus kalau pengen jodohnya solif atau solifah ya maka kita harus menjadi diri yang baik dulu misalkan kalau pengen masa depannya baik maka ya kita harus menempa diri kita sekarang ya dengan beragam kesulitan saya ingat dulu saat kuliah S1 itu mbak mungkin Kak Mira tahu ya dari Sudimoro sampai ke UM itu saya ngondal naik sepeda ondal di saat yang lain naik motor di saat sepeda itu belum jadi gaya hidup seperti sekarang saya kuliah itu naik sepeda beberapa kilometer mbak saya pernah waktu itu hampir nangis kuliah jam 7 jam 6 saya berangkat posisi hujan ada mobil mewah itu ya karena kan ada genangan tuh ya mana ada genangan isinya kenangan yang ada ya banjir itu kan nyiprat terat kan kena saya saya pulang mbak nangis posisinya saya saya nangisan juga sebenarnya jadi saya pulang karena ya itu tadi kotor semua baju saya hujan saya naik sepeda jadi begitu sekarang lihat orang-orang naik sepeda giliran saya bisa punya motor punya mobil misalkan orang-orang naik sepeda dulu saya punya sepeda gak jadi trend sepedahan dulu saya kuliah mbak hampir kalau gak salah satu semester itu jadi semakin berpayah-payah semakin bersusah-susah maka semakin dekat kita dengan kesuksesan kesempatan peluang itu kita sendiri yang menciptakan saya belajar dari filosofi Siti Hajar bagaimana mencari air untuk Ismail yang beliau lari dari bukit sofa ke bukit marwah tidak cuma sekali tapi tujuh kali bolak-balik tetapi Allah Tuhan kasih air itu bukan di sofa atau di bukit marwah tetapi dikasih di kaki Ismail nah mungkin orang itu kan akan mikir ya lah gaya opo buat apa kemudian lari dari sofa ke marwah yang bergilo-gilo mungkin bagi yang pernah jahat umroh pasti tahu sa'i itu kan capek sekali ya dari bukit sofa ke bukit marwah nah airnya itu ada di kakinya Ismail jadi Tuhan itu mengukur dengan seberapa payah usaha kita pahala itu kan semakin tinggi kalau ternyata upayanya itu semakin luar biasa nah maka sama Alhamdulillah saya gak cerita ya waktu itu pas di Uni Sula tes di Semarang itu saya PP dari Gresik Mbak tesnya dari Januari sampai Juni itu ya jadi PP hampir tiap bulan saya sering tidur di masjid oh bukan masjid musola terminal terboyo namanya kalau teman-teman dari Semarang pasti tahu terminal terboyo nah musolanya itu terminalnya itu kalau sudah kena banjir itu banjir jadi becek-becek gitu itu berangkat habis mangret nyampe sana jam 3 saya tidur dulu disitu tunggu pagi tes pagi habis itu balik lagi ke Gresik saya PP itu hampir 6 bulan saya seperti itu karena tesnya dosen itu gak sekali selesai ada beberapa tahapan dan tiap bulan ada tahapan artinya saya kok gak dapat yang di Semarang atau di Jogja mungkin ya sama kayak perjuangan Siti Hajar itu ternyata ya di Malang yang tesnya cuma 2 atau 3 kali dan itu santai karena saudara saya di Malang saya bisa nginep di Malang tidur enak di rumah awalnya saya tidur di musola musola itu ngemper-ngemper sama orang orang-orang mungkin tanya mereka merantau ya maksudnya ngapain saya daftar dosen dosen kok mau tidur di sini ada yang cinta gitu ya sudah biasa jadi melarat-melarat susah payah semakin kita bersusah payah maka semakin banyak kesempatan dan peluang Tuhan itu tidak akan teka melihat hambanya bersusah payah seperti itu gitu mbak betul nih mas jadi mungkin kalau tadi secara ini merangkum bahwa kesempatan dan peluang adalah sesuatu yang kita ciptakan namun mas mungkin juga di kondisi sekarang juga nih banyak juga nih ketika misalnya kita di posisi yang kurang baik pastinya kan akan ada masukan saran pendapat nah bagaimana sih memilah dan memilih saran yang diberikan orang lain sehingga mungkin juga tidak salah nih dalam mengambil langkah jadi jadi tahu juga nih mana sih saran yang harus diambil dan jadi memotivasi dan mana yang mungkin sekiranya hanya untuk menjatuhkan ataupun membuat lebih kita jatuh ini penting sekali menurut saya saya dulu hampir putus asa juga saat SMA kayaknya kehidupan saya itu SMP saya broken home itu titik balik SMA tidak lulus ujian itu juga titik balik nah S2 itu lempeng aja kemudian ya saat nyari bahasan itu juga titik balik karena banyak omongan orang gitu ya nyinyiran netizen gitu ya lebih berat daripada nyinyiran ibu tiri jadi luar biasa memang netizen sekarang itu ya apalagi kalau mengikuti lambe turah itu kan waduh salah apa lesti kejorah aja jadi sudah heboh gitu ya ngalah-ngalahi waduh-uduh pusing saya lihat ya nah jadi bagaimana kemudian memilih antara saran dengan hal yang bagus untuk kita pertimbangkan sebenarnya ini ada ilmunya saya waktu itu tidak tidak sengaja baca saat SMA di mata pelajaran sosiologi namanya looking glass self ya mohon maaf saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris jadi looking glass self itu adalah bagaimana cara mengembangkan diri kita dengan melihat gelas kaca itu di hadapan kita caranya gimana kadang orang itu menilai kita itu berdasarkan perspektif mereka kan misalkan orang kamu kok gini aja sudah nyerah gitu padahal menurut kita kita sudah mati-matian misalkan nah ini bisa jadi kita tidak harus mengikuti saran mereka gitu kan karena yang tahu itu kan kita sebenarnya ya tetapi ada juga yang masukkan yang memang baik ada kalanya misalkan kamu kok apa kok gitu aja nyerah karena kita tahu misalkan perjuangannya orang itu luar biasa ya dia misalkan anak yatim piatu kemudian merantau ke kota dan dia bisa sukses dan sebagainya nah maka dengan testimoni atau masukan yang sama perlakuan atau cara kita menerima itu berbeda nah itu namanya looking that safe nah gimana cara memilah itu ya memang kita harus mengukur dengan diri kita sendiri dan tidak semua orang sama misalkan Mbak Kunes mengukur cara masukan orang oh gak sama nih sama-sama diomongin nih tapi gak sama cara mengukurnya nah dengan begitu maka kita akan lebih apa ya kayak lebih bijak dalam menghadapi orang sekarang apalagi di kampus ya di kampus itu kan ya mungkin yang belum masuk ke dunia akademisi ya mungkin pernah ada dengar cerita bagaimana kemudian kepangkatan guru besar jabatan dosen itu bisa menjadi ajak untuk saling menjegal gak cuma di Senayan gak cuma di Partai Politik ajak saling cegal itu untuk memperoleh jabatan fungsional guru besar itu ya bumnya itu saling cegal dengan beragam cara misalkan ya entah itu tidak ditanda tangani oleh Senat entah itu ini saya dengar cerita sendiri dari beberapa senior yang sudah dapat guru besar ya maka bagaimana caranya agar orang yang memberikan saran itu bisa tel filter ya itu tadi orang yang tidak akan mengetahui kondisi kita kecuali kita sendiri la yukalifullahu nafsan illahu usaha ujian itu memang pantas untuk diri kita karena dianggap kita mampu maka ya cara ngeceknya ya itu tadi oh ini ini benar nih iya benar nih orang ini benar karena aku belum maksimal kenapa orang ini usahanya maksimal banget nah ketika ada orang lain yang ngomong oh kamu belum maksimal padahal dia santai-santai saja gak ngapa-ngapain ya sudah ditinggal aja ada orang misalkan yang ngomong orang ini tulisannya gak bermutu gitu padahal dia gak pernah nulis gitu kan ya maka itu nyinyir berarti tapi ketika ada orang mas tulisannya diperbaiki dong kita ternyata portofolionya orang itu sudah nulis seratus artikel puluhan buku gitu oh berarti benar nih nah gitu jadi dengan model saran atau kritikan yang sama kita bisa mengukur dengan derajat atau diri kita masing-masing gitu Mbak Kunes oke mas mungkin juga menyambung nih ada pertanyaan dari audiens dan kita laras terutamanya apa sih mas kalau mungkin lagi di daun karena mungkin juga berkaitan juga nih dengan bagaimana memilah saran yang baik ataupun melihat dengan pandangan dari orang yang mungkin ingin menjatuhkan mungkin bisa disambung juga nih sama mas Fatih ketika misalnya lagi daun untuk kembali menjadi semangat itu seperti apa sih mas oke saya pernah baca iklan salah satu kampanyenya calon ya calon lagi selatih pastoglo entah tahun berapa itu gini bilangnya dihujat makin kuat dicaci makin sakti gitu kan berarti semakin dihujat maka kita harus makin kuat semakin dicaci kita harus makin sakti jangan keras sakti ya itu sun gokong jadi kita tidak boleh kemudian menyerah dengan hujatan nyinyiran netizen itu netizen itu maha jahat kalau saya bilang ya suka-suka kan netizen itu ya mereka tiba-tiba kolom komentar gak sopan gak jelas kita santai aja jangan baperan lah intinya ya nah kemudian dengan posisi seperti itu gimana motivasi apa saya ingat dulu saat kuliah kenapa saya kemudian bisa lulus 3,5 tahun kenapa kemudian bisa lulus 1 tahun saya selalu bawa foto ibu saya dengan foto saya jadi saya pernah foto dengan ibu saya saat saya kecil saat saya wisuda tpa jadi tpa di tempat saya taman pendidikan Al-Quran itu ada fotonya itu wisuda itu sekarang saya gak tau dimana ya itu saya bawa terus begitu saya dong saya lihat itu saya harus membahagiakan ibu saya karena ibu saya sudah dikecewakan oleh bapak saya bapak saya sudah meninggal ya moga Allah ampuni dan hasil-hasil jadi motivasi saya the power of reason kekuatan alasan saya saya harus bahagiakan ibu saya sebelum ibu saya meninggal sesimpel itu karena ibu saya pengorbanannya luar biasa single parents single mothers gitu ya jadi ibu saya karena saya kecil itu sakit-sakitan mbak saya itu bronchitis jadi ibu saya itu waktu itu sampai saya ingat harus ke dokter spesialis anak itu jaraknya 30 km karena saya pelosok saya tadi bilang ya dan ibu saya itu karena saking saking malamnya ya antri ke dokter spesialis anak satu-satunya digersik dokter alifaisol saya sampai ingat saya kecil itu sakit-sakitan sampai SMP jadi SD itu hampir 6 tahun itu saya sakit-sakitan kemudian waktu itu malam-malam kehabisan angkut saya ingat saya nebeng sama pick up pick up yang ngangkut lele jadi di belakang itu lele ya sama ibu saya jadi luar biasa maka sebelum Allah panggil beliau saya harus bahagiakan itu motivasi saya dan the power of reason ini kembali ke masing-masing semua orang harus punya the power of reason alasan kenapa kemudian Mas Rahmat harus sukses di usia muda misalkan kenapa Kak Mira kemudian harus sukses di usia sekarang gitu itu alasannya masing-masing dan tidak bisa kemudian wah saya tak niru Mas Fatiah saya ingin membahagiakan orang ke belum tentu gitu kan karena saya punya alasan historis saya punya ya memang di agama kita kan disuruh birul walidain ya jadi selain itu memang saya punya kedekatan yang sangat luar biasa sama ibu saya gitu itu alasan saya ya mas ya dan mungkin juga ini kita bacakan juga pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang lainnya nah ada yang bertanya juga nih dari Kak Anggi Aulia Mas Fati bagaimana jika kita bisa menerima kegagalan tapi orang-orang di sekitar kita nih yang gak bisa bereaksi sama seperti kita mungkin karena kita juga bisa tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin merasa ya kenapa kamu gagal kenapa kamu masih bisa maksimal dan gimana sih sikap kita untuk menghadapi itu mas iya ya ini kata kuncinya itu netizen maha benar netizen maha jahat gitu kan kenapa ya itu tadi sebaik-baik apapun kita masih tetap akan ada orang yang nyinyir ke kita kalau kita pernah belajar sejarah si Rona Bawiyah gitu ya Rasulullah yang sebaik itu pun masih dicicak dicadi gitu kan masih dilempari kotoran sama orang Yahudi masih kemudian dihina orang-orang Purwais gitu kan maka ya sikap kita pertama ya santai saja tetapi ingat kita harus bisa membuktikan saya ingat waktu itu begitu enam bulan saya jobless ya jadi lulus S2 2016 Desember Januari sampai Juni saya jobless posisinya karena sedang lamar orang tua saya gak ngerti ibu saya gak ngerti tetangga-tetangga sudah mulai ris risau ya anak ini lulusan S2 karena saya satu-satu S2 jadi bisa saya itu ada sekitar 800 kakak tetapi saya satu-satunya yang lulusan S2 jauh-jauh kuliah sampai S2 master tapi ternyata pengangguran enam bulan gak ngapa-ngapain karena memang dari awal dari S1 saya itu gak pernah lama di rumah meskipun liburan itu biasanya paling cuma dua hari tiga hari saat yang lain mungkin sebulan dua bulan di rumah orang-orang di rumah itu risih kalau lihat saya lama-lama akhirnya ibu saya bilang ayo dijawab itu tantangan orang-orang saya berpikir jadi kadang saya ke Surabaya kadang saya ke Malang nginep hanya untuk menghindari cacian atau nyinyiran orang-orang itu sampai ibu saya itu mentok karena di daerah saya itu ada wisata alam dan wisata alam itu banyak warung kopi ibu saya bilang sudah tak mau dali buka warung kopi nah gara-gara itu kemudian saya dalam hati kecil astagfirullah masa saya lulus S2 disuruh buka warung kopi maka akhirnya saya beranikan diri untuk memperkuat doa memperkuat usaha saya cari-cari semua peluang kesempatan menjadi dosen itu saya tanya teman-teman saya pelajari CV-nya saya pelajari cara melamarnya saya buktikan jadi cara terbaik untuk menjawab nyinyiran netizen adalah bukan dengan nyinyir balik tetapi membuktikan membungkam apa yang mereka dakwakan apa yang mereka tuduhkan ke kita dengan hal-hal baik sebaik-baik cara untuk membalas kejahatan orang adalah tetap memperlakukannya dengan cara yang baik nah gitu mbak baik nah ini juga pengetahuan selanjutnya dari Kak Andreu bagaimana cara meningkatkan mentalitas untuk berkarya gimana mbak mohon maaf putus-putus tadi iya jadi ada pengetahuan dari Kak Andreu bagaimana cara meningkatkan mentalitas untuk berkarya oke ya ya ini kembali lagi ke itu ya bahwa kita harus punya the power of reason kenapa kok saya punya banyak mentor saya punya banyak guru saya tidak hanya berguru pada satu orang maka kenapa misalkan ditanya kenapa Mas Fati kok bukunya lumayan gitu ya meskipun saya tidak bilang banyak karena saya berguru dengan Ustadz Shafi'i Al-Bantani direkturnya Dede Pendidikan itu beliau bilang Insya Allah minimal dalam hidup saya saya akan menulis 100 buku jadi beliau proposal hidupnya seperti itu ada orang yang menulis 100 buku saya harus nyontoh misalkan di bidang lain kalau sekarang di bidang misalkan pengabdian membantu sesama saya itu tidak kemudian sungkan mengambil guru atau mentor yang itu dibawa saya misalkan adik kelas saya jadi adik-adik itu kadang ya sering kali saya belajar ke mereka maka gimana caranya supaya produktif harus diingat kata-katanya Steve Jobs stay foolish gitu aja dengan semakin kita merasa diri kita bodoh maka kita akan semakin merasa ingin belajar terus belajar terus belajar tadi kalau teman-teman baca caption di IG saya itu di postingan ini di Dede edu ini saya nulis saya sering gagal maka saya harus sering belajar untuk apa mengejar ketertinggalan karena saya gagal itu gitu kan ini yang masih jadi PR adalah saya gak bisa renang saya harus bisa renang ini masih PR yang kemarin itu sudah terpecahkan tahun lalu saya Allah beri mobil sudah bisa nyetir makanya cita-cita saya semoga Allah diberikan kemampuan saya untuk bikin polam renang di rumah dan saya bisa renang ini sedang proses bangun rumah saya yang kedua mau doakan juga teman-teman semoga bisa renang resolusi saya jadi stay foolish ya filosofi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad itu kan bukan hanya ayo Muhammad kamu baca baca itu kan gak sesimpel itu gitu saya yakin Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu bisa kok baca tetapi kan Rasulullah menganggap ini secara filosofis bahwa membaca itu tidak sekedar A, B, C ya saya budi budi saya bukan sekedar itu kan tapi bagaimana kemudian membaca agar kita tahu bahwa oh ini Tuhan gariskan oh ini memang Tuhan takdirkan oh ini memang ujian dari Tuhan jadi kita harus stay foolish tapi jangan ikuti falsafah Steve Job yang selanjutnya ya stay hungry nya jangan kenapa stay hungry membuat kita ragus untuk urusan dunia kita tidak boleh ragus tapi stay foolish boleh kita harus iri dengan orang yang punya banyak ilmu ya kita harus selalu merasa bodoh dengan gitu kan kita tidak semena-mena juga kita tidak kemudian menghina orang apalagi yang junior kita enggak nah jadinya seperti mbak baik mungkin semoga tadi pertanyaan-pertanyaan dari audiens selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah terdengar untuk pertanyaan tadi yang saya sampaikan ya mbak kok putus-putus ya ya mohon maaf nih mas karena jaringannya mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya izin bertanya nih bagaimana sih mas Fatih mempunyai waktu mas Fatih sehingga bisa mencapai tujuan dan menjadi dosen muda di usia sekarang gini saya itu selalu berdoa untuk gini mbak jadi selain minta umur yang barokah minta rejeki yang barokah saya juga minta ke Tuhan itu agar diberikan waktu yang barokah ya ini mungkin tidak masuk akal secara rasional mungkin ya tapi saya selalu minta doa itu dan saya selalu ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa saya nanti bisa cek di Youtube saya ya beberapa kelas saya dan webinar saya itu saya posting di akun Youtube saya itu saya selalu mengawali sesi itu dengan berdoa mari kawan-kawan mari teman-teman kita berdoa karena senjatanya orang beriman itu cuma doa hanya doa yang bisa kemudian menembus langit menembus Tuhan maka kita berdoa berdoa agar diberikan waktu yang barokah waktunya sama 24 jam makanannya sama saya tadi kan posting gitu juga makanannya sama kok nasi tapi ada teman saya yang komen saya spageti gitu kan jadi sama waktunya sama 24 jam tidak ada kan yang punya waktu 26 jam tapi produktivitasnya beda kenapa bisa jadi disitulah letak keberkahan sulit dibayangkan kalau itu terus bagaimana yang lebih rasional untuk menata waktu agar tetap bisa nulis agar tetap bisa ngajar dan sebagainya ya jelas kita harus ada apa time management ya kuadran waktu itu jadi ada beberapa buku yang mengajarkan tentang itu termasuk mungkin bukunya valentino dc roberte kiyosaki tentang apa tentang entrepreneurship itu ya jadi di buku-buku tersebut ada cara untuk bagaimana mengelola waktu time kuadran itu mana yang penting mendesak mana yang tidak penting tidak mendesak mana yang tidak penting dan tidak mendesak misalkan nonton drama korea Le Min Ho sedang wajib militer itu penting tidak kita tahu untuk itu enggak gitu kan enggak penting ya kalau sekedar untuk lalu boleh lah jadi kadang saya juga harus update info itu untuk bahan ngisi motivasi untuk sharing gitu kan kok tahu Mas Mati suka drama korea ya enggak saya cuma baca informasi jadi kita harus kemudian beyond dalam artian beyond itu apa ya kita tahu skala-skala prioritas kita gitu ya kalau ini ada buku VG Prioritas nanti baca lagi dan kuncinya memang membaca tanpa kita membaca kita tidak akan tahu kemudian oh ini waktunya ini yang penting gitu mana kemudian misalkan Mas Rahmat kapan waktu untuk nonton Chelsea kapan waktu untuk kemudian bekerja di KPU nah itu kan masa bekerja di KPU sambil nonton Chelsea gitu kan ya nanti dimarahi bosnya gitu kan masa saya ngajar sambil kemudian nge-game plan versus zombie gitu kan enggak mungkin jadi ada kuadran waktu dan Alhamdulillah memang kita terbantu ya dengan era digital ini jadi saya kayak gini acara ini saya sudah reminder di Google Calendar jadi enak nanti diingatkan gitu jadi enggak perlu lagi manager atau apa itu bisa kok dan memang harus diminta ke Tuhan ya Tuhan ya Allah berikan aku keberkahan waktu waktunya sama produktivitasnya berbeda gitu mbak ini sudah menuju di sesi akhir ini pertanyaan terakhir juga sekaligus closing statement apa goal selanjutnya mas Fatih setelah lulus S3 sekaligus memberikan pesan kepada kami semua anak muda sekaligus juga closing statement di sesi live IG pada malam hari ini satu ya menjadi guru besar sebelum usia 40 mohon doakan kawan-kawan gitu ya selama ini di kampus kami belum ada yang menjadi guru besar sebelum usia 40 jadi saya akan terus menulis ya nanti insya Allah kalau sambil menulis kalau Allah sudah cukupkan ya cukup kamu dipanggil gitu jadi insya Allah semoga kita kembali dalam ya ayat dan nafsul mutmainnah masuklah ke dalam golongan hambaku masuklah ke dalam surga gitu kalau memang dalam posisi seperti itu jadi cita-cita saya kalau memang insya Allah tahun ini usia 29 semoga bisa lulus S3 dalam waktu 3 tahun berarti sekitar usia 31 atau 32 nanti semoga hukumnya mencukupi target saya usia 35 ataupun 36 itu sudah bisa guru besar nah lalu bagaimana kemudian agar anak-anak muda ini bisa produktif bisa move on dari kegagalan bisa meraih mimpi membuka peluang menciptakan kesempatan maka berpayah-payahlah sekarang tidak ada kemudian kesuksesan yang diraih dengan santui-santui rebahan nonton bola tidak ada jadi boleh sesekali bersantai tapi kalau memang sudah merasa oh dunia apa dunia mohon maaf oh ternyata amalan saya sudah cukup jangan jadi jadikan setiap aktivitas kita ini untuk ibadah untuk mengabdi kepada Tuhan bahwa memang tidak ada yang tahu banyak kemudian kolega kita yang usianya masih muda tetapi sudah dipanggil oleh Tuhan jadi tugas kita agar kita produktif adalah kita ingat bahwa kita tidak selamanya hidup dunia kita tidak akan selamanya bisa kemudian ya terus berkarya maka masa mau sih cuma bisa menghasilkan skripsi gitu ya Kak Miraja sudah nulis tuh novel logika rahasia yang sampai sekarang saya juga bingung bacaannya namanya juga logika rahasia maka ayo jangan mau masa mau sih cuma bisa menghasilkan buku nikah ayo nulis terus apakah dengan itu kemudian kita puas jangan jangan merasa puas terus-terus berkarya kalau ada orang yang tidak apa-apa biarkan saja semoga dengan nyinyiran itu kita semakin kuat semoga dengan libahan itu dosa-dosa kita berkurang terus berkarya kalau seandainya dulu Rasulullah menyerah pada saat hijrah ke ta'if karena dilempari batu maka mungkin Islam tidak akan seluas ini sekarang maka tugas kita sebagai anak muda ayo berpaya-paya banyak membaca banyak berusaha ya Anasir juga itu ya misalkan advokat muda bagaimana menginisiasi menjadi seorang advokat yang baik ya ayo harus berpaya-paya sekarang banyak baca buku banyak diskusi insya Allah apa yang kita tanam akan kita panen nanti kalau bukan kita lalu siapa lagi itu amin kita doakan bersama-sama ya kawan semua untuk cita-cita dari Mas Fati dan doa baik juga untuk kita semua terima kasih banyak Mas Fati atas kesempatannya untuk berbagi cerita untuk berbagi pengalamannya untuk memberikan insight-insight baru kepada kita semua semoga atas apa yang sudah diseringkan menjadi pelajaran untuk kita semua untuk terus berbuat baik bahwa proses akan selalu membuahkan hasil dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan semoga sehat selalu semuanya terima kasih Mas Fati salam untuk keluarga kembali terima kasih dan saya selaku moderator pada sesi malam hari ini Kuen Sufiana memohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih banyak kepada semua audiens yang sudah menyaksikan hingga akhir sampai jumpa kembali dan jangan lupa untuk kontau terus di didik sampai jumpa Sampai jumpa